Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejarah Alhamdulillah kita bertemu lagi secara daring ya Lagi-lagi saya mohon maaf tidak bisa bertemu kalian di kelas Karena belakangan ini saya menjadi panetia ujian dosen ya Kompetisi dosen dasar Sebagai persyaratan sertifikasi dosen Dan ini berjalan hampir tiga minggu ya Dan ini saya sempatkan untuk memberikan materi yang tidak lainnya Dan bukan untuk memberikan pengetahuan ya Dan untuk keberlanjutan materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya Nah sebagaimana diketahui bahwa dalam pembelajaran media itu untuk sejarah Kita bukan hanya belajar tentang jadis-jadis sumber Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya Tapi juga adalah bagaimana menyikapi sumber itu sendiri Terutama sumber digital ya Karena perkembangan teknologi digital kan semakin masif ya Dan kita kan hidup diantara masa lalu dan masa depan ya Terutama para pengkaji sejarah ini seperti kita Ya sebab itu Meskipun kita lebih banyak menoleh ke belakang Kita kan juga diharuskan untuk adaptif ya Kita menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi Yang dikatakan up to date itu Bukan hanya kita update fashion terkini ya Atau gaya hidup terkini Atau konten-konten tiktok terkini Misalnya sekarang lagi happening lagunya Rose dan Bruno Mars itu kan Apatah-apatah Terus kita bikin tiktok rame-rame apatah-apatah gitu Atau bikin new wave di dunia hip-hop ya Sekarang misalnya lagi happening yang Tomodachi Setiap kota bikin video rap Tomodachi Saya nyari-nyari nih Tomodachi Win belum ada ternyata Atau Tomodachi Ciputat itu belum ada Kotangsel udah ada Nah yang seperti-seperti ini kan menyebar dengan sangat cepat sekali Dan kita sebagai mahasiswa tentu harus mempunyai pandu ya Punya arah Anda bukan lagi siswa Dimana konsumsi terhadap ilmu pengetahuan itu Hanya untuk pentingan nilai gitu Aku belajar aja mungkin nilai aku bagus Tidak sebatas itu Tapi adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu menjadi pandu Menjadi state of mind gitu Jadi menjadi pijakan dasar cara berpikir Anda Untuk menyebab kepalsuan-kepalsuan berita hoax Termasuk juga happening sesuatu yang sedang happening sekarang ini Sekarang sedang apa ada apa gitu Kemudian mampu membangkitkan daya kritis kita Untuk menyikapi sesuatu Jadi ketika saya mencermati Perubahan Gaya hidup digital manusia itu Dengan belakangan itu sangat cepat Disitu timbul kecemasan saya Kecemasannya kenapa? Dengan banyaknya informasi Orang tiba-tiba menjadi sangat pintar ya Dalam tanda kutip Tahu segalanya Jadi seolah-olah Sekolah ataupun kampus itu bukan lagi Pusat ilmu pengetahuan yang sesungguhnya Hanya dengan mengakses aneka ilmu pengetahuan Di media sosial Di tiktok Itu kita sudah tahu Misalnya kita mau tahu 10 mitos yang ada di Eropa Tinggal buka tiktok Tidak perlu lagi buka buku yang tebal-tebal itu Kita mau mengetahui tentang Empat fakta sejarah India Kita tinggal lihat Berita-berita yang membahas tentang itu Jadi orang semakin banyak yang pintar Dan ini Kebiasaan ini tentu Tidak kita ketemukan Kalau Anda menoleh ke 10 atau bahkan 15 tahun yang lalu Dimana budaya literasi itu Masih sangat Ketat Masih sangat didominasi oleh budaya membaca Membaca buku, membaca koran dan lain-lain Bahkan saya di Ketika usia-usia 18-19 itu Sangat terasa sekali Kalau nggak membaca Koran itu Banyak sekali ketinggalan berita Nah yang seperti-seperti ini Sudah kita tidak temukan sekarang Bangun tidur kita sudah bisa mengakses berita Bangun tidur Kalau yang nonton bola Kita ketinggalan Kita tinggal buka live score Sudah tahu score bola belapa Dan lain sebagainya Jadi Sangat Radikal perubahannya ya Sangat mendasar sekali Nah Di dalam Dunia kajian sejarah Para ahli itu membincangkan Dunia digital dengan sangat serius ya Terutama isu-isu yang berkaitan dengan Pembohongan-pembohongan publik Di bidang sejarah Atau Mungkin dalam istilah kuliah ini Saya Sederhanakan menjadi Hoax sejarah Nah Sebelum kita Melangkah lebih jauh Kita perlu Mempelajari atau Memahami dulu ya Sebenarnya yang dimaksud dengan Hoax itu apa Karena Hoax ini Hampir Mungkin lima tahun belakangan ya Menjadi suatu Istilah yang sangat Happening sekali Terutama Munculnya ketika Masa-masa pilkada ya Dulu saya ingat sekali tuh Masa-masa pilkada Ahok ya Melawan Anies Baswedan Itu Luar biasa sekali tuh Pemberitaan hoax Berita-berita palsu Itu menyebar dengan Sangat cepat sekali Nah Sebenarnya Apa sih hoax itu ya Ini kita perlu Pahami dulu ya Nah saya mengambil istilah Ataupun Pengertian hoax itu Dari dua sumber ya Pertama Britannica Yang kedua Dari Medium Webster Dictionary Jadi Ini dua-duanya Versi online Kalau Anda Membutuhkan Keterangan Atau informasi Terkait dengan sesuatu Anda bisa Mengunjungi Encyclopedia online ya Seperti Britannica itu Sangat Tukup besar itu Bank data untuk Encyclopedia online Terus Kalau berkaitan Sama istilah Islasing itu Ada Collins ya Collins Dictionary Kemudian ada Miriam Webster juga Nah Kita Pahami Yang pertama dulu ya Dari Britannica Jadi Yang dimaksud dengan Hoax itu Adalah An act That is meant To trick Or deceive People Jadi Tindakan Yang dimaksudkan Untuk Mengelabui Atau Menipu Orang Jadi Jelas Sekali Namanya Berita Hoax Itu Bukan Hanya Berisi Pemberitaan Kalau Dalam Perspektif Britannica Tapi Juga Tindakan Yang Dimaksudkan Untuk Mengelabui Dan Menipu Orang Jadi Disini Ada Usaha Usaha Fisikal Misalnya Ada Persebaran Dari Mulut Kemulut Atau Orang Yang Datang Kesuatu Tempat Memberitakan Sesuatu Tanah Ini Mau Digusur Misalnya Kemudian Berkembang Menjadi Mass Opinion Disitu Dan Itu Juga Kalau Ternyata Sumbernya Tidak Benar Itu Bisa Menjadi Hoax Nah Kemudian Kalau Dalam Perspektif Merriam Webster Itu Ada Dua Setelahnya Ada Yang Secara Verb Atau Kata Kerja Dan Kata Benda Nah Kalau Kata Kerja Hoax Itu Dianggap Sebagai Untuk Mengelabuhi Agar Percaya Atau Menerima Sesuatu Yang Palsu Yang Seringkali Dimasuk Akal Jadi Disini Penjelasannya Lebih Kompleks Jadi Kita Sebagai Objek Dari Komunikasi Itu Diminta Untuk Percaya Pada Sesuatu Yang Palsu Dan Tidak Masuk Akal Jadi Bukan Hanya Beritanya Tidak Benar Tapi Tidak Masuk Akal Jadi Poinnya Disini Lebih Menitik Beratkan Ke Tidak Masuk Akal Tidak Masuk Akal Misalnya Presiden Jokowi Pagi Ini Akan Mengambil Alih Tahtak Pemimpinan Presiden Prabowo Nah Itu Gimana Baru Menyerahkan Pemimpinan Tiba-tiba Mau Diambil Lagi Itu Sangat Tidak Masuk Akal Sekali Jadi Inskonstitusional Nah Kemudian Kalau Dalam Perspektif Kata Benanya Tindakan Yang Dimaksud Untuk Mengelabui Dan Menipu Bersama Dengan Britannica Jadi Mengelabui Orang Membohongi Orang Dan Menipu Kemudian Sesuatu Yang Diterima Atau Ditetapkan Dengan Penipuan Atau Rekayasa Jadi Disini Kita Juga Bisa Menerima Informasi Itu Dan Ditetapkan Secara Penipuan Meskipun Proses-prosesnya Itu Kita Lakukan Dengan Penipuan Dan Rekayasa Ini Sesuatu Yang Diterima Misalnya Apa Ada Beberapa Legenda Terus Pembicaraan Pembicaraan Teori Konspirasi Yang Kadang-kadang Orang Tertarik Dan Terus Membicarakan Misalnya Tentang Alien Terus Area 51 Kita Masih Sangat Dekat Sekali Dengan Kehidupan Kita Bahkan Kalau Anda Mengikuti Film Venom 3 The Last Dance Itu kan Membahas Area 51 Ada Kelopok Keluarga Gipsy Keluarga Amerika Yang Memutuskan Untuk Dia Berpindah Rumahnya Dari satu tempat Ke tempat lain Dengan Van Itu Kemudian Tertarik Untuk Membicarakan Tentang Alien Itu kan Sebenarnya Perbincangan Perbincangan Tahun 60 Saat Amerika Menginvasi Vietnam Tapi Kenapa Di tahun 2024 Itu Dihadirkan Kembali Area 51 Misalnya Merupakan Projek Amerika Serikat Untuk Meliti Hal-hal Atau Masalah-masalah Ekstraterestrial Di luar Orbit Bumi Nah Itu Seperti itu Menjadi Pembicaraan Pembicaraan Yang Kita Konsumsi Terutama Pembicaraan Yang dikemas Dengan Produk Kebudayaan Dalam hal ini Film Dan itu Disebarkan Secara luas Jadi Seperti Teori Kebenaran Yang Bersandar Pada Tumpukan Kebohongan Itu Bisa menjadi Kebenaran Kata Winston Churchill Nah Nah itu Jadi Kebohongan Kebohongan Itu Yang Belum Jelas Belum Jelas Apa Namanya Sebabnya Atau Sebabnya Itu kan Dibicarakan Secara terus Menerus Dan Kemudian Menjadi Kebenaran Area 51 Alien Dan Lain-lain Nah itu Termasuk Dalam Istilah Yang digagas Oleh Medium Webster Jadi Sudah Kita Terima Tapi Kita Sendiri Kadang Bingung Membicarakan Kebenar Atau Tidak Contoh Lain Yang Disampaikan Oleh Miriam Webster Tentang Nessie Jadi Nessie Ini Sangat Terkenal Sekali Di Eropa Terutama Di Skotlandia Jadi Ada Danau Namanya Loch Ness Nah Di Danau Itu Ada Makhluk Purbakala Yang Menyerupai Preciousaurus Jadi Dia Semacam Brontosaurus Tapi Kakinya Seperti ikan Itu Dan Itu Katanya Hidup Disitu Dengan Beberapa Penampakan Penampakan Foto Foto Dan Lain Lain Nah Itu Yang Seperti Itu Orang Jadi Percaya Bahwa Ternyata Ada Makhluk Semacam Dinosaurus Yang Masih Hidup Di Nessie Di Loch Ness Di Danau Loch Ness Atau Di Daerah Himalaya Itu Ada Legenda Tentang Yeti Ya Yaitu Semacam Makhluk Humanoid Yang Besar Seperti Buluk Begitu Ya Tubuhnya Besar Sekali Dan Berbulu Menyerupai Kera Sama Dengan Di Amerika Ada Berita Tentang Bigfoot Jadi Makhluk Seperti Kera Yang Berjalan Tegak Dan Kuat Kekar Dan Itu Sampai Sekarang Masih Dipercaya Sama Orang Amerika Meskipun Fakta-faktanya Itu Selalu Ada Saja Yang Baru Tetap Kaki Tinggalan Bulu Terut Tentu Yang Paling Populer Yang foto Bigfoot Yang di Tengah Sungai Nah Yang Semacam Semacam Itu Kita Sebagai Sarjana Juga Harus Aware Harus Tahu Karena Kan Kita Dicetak Bukan Hanya Ngomongin Majapahit Ngomongin Demak Ngomongin Abasyah Ngomongin Muawiyah Dan Lain-lain Kita Juga Harus Aware Terhadap Berita-berita Dunia Yang Semacam Itu Karena Itu Adalah Lapa Kita Sadar Atau Tidak Sadar Kita Ini Sudah Banyak Dicuri Dalam Tanda Kutip Gagasan Gagasan Sejarah Guru Gembul Aurel Lival Nessie Judge Azlan Saragi Kamar Jerry Dan Lain-lain Sudah Menjadi Sejarawan Dadakan Jadi Profesi Anda Diambil Oleh Mereka Semua Saya Membayangkan Anda Yang Speak up Tentang Ini Sudah Belajar Metode Sejarah Bagaimana Cari Kebenaran Tinggal Menjadi Konten Kreator Jangan Mau Kalah Dengan Mereka Mereka Yang Mungkin Belum Punya Basic Tentang Penelitian Sejarah Tapi Sudah Berani Bicara Tentang Sejarah Oke Kita Kembali Lagi Nah Belakangan Kementerian Komunikasi Dan Informasi Kominfo Termasuk Lembaga Yang Sangat Sibuk Mengurusi Tentang Berita-berita Bohong Atau Hoax Contoh-contohnya Disini Anda Bisa Juga Langsung Mengakses Selamanya Misalnya Tentang Menurut Megawati Jokowi Itu Idaman Seluruh Alam Bahkan Alian Saja Mau Dipimpin Oleh beliau Ternyata Hoax Terus Terus Ada Berita Najwa Sihab Giveaway 500 ribu Di TikTok Nah Ini Hoax Juga Terus Informasi Lowongan Kerja Melalui Akun TikTok Yang Disampaikan Oleh Hokben Hoka Hoka Bento Ini Hoax Juga Jadi Di Satu Sisi Saya Melihat Fenomena Ini Aneh Tapi Di Sisi Lain Cukup Apresiatif Yang pertama Anehnya Negara Itu Punya Kepentingan Yang Sangat Besar Sekali Dalam Menangkal Isisu Hoax Dari Mulai Lowongan Kerja Terus Public Figure Najwa Sihab Sampai Pemerintahan Seperti Alian Saja Mau Dipimpin Oleh Jokowi Dan Ini Situs Negara Bukan Main Main Yang Ada Di Dalamnya Orang Orang Terpilih ASN Terus Ahli Ahli Di bidang Ilmu Komunikasi Jadi Mereka Sangat Aware Sekali Ini Mengindikasikan Bahwa Hal-hal Yang Sifatnya Serius Kadang-kadang Kalau Di dunia Maya Itu Bersifat Lelucon Aliens Saja Mau Dipimpin Oleh Jokowi Itu Lelucon Tapi Kalau Ini Disebarkan Secara Masif Orang Akan Percaya Bahwa Itu Yang Bicara Adalah Omega Terus Yang Giveaway Giveaway Ini Juga Marak Sekali Penipuan Penipuan Semacam Ini Dimana Kita Harus Mengklik Suatu Link Yang Itu Kemudian Merut HP Kita Dan HP Kita Akhirnya Bisa Disadap Atau Informasi Pribadi Kita Bisa Disadap Nah Yang Semacam Ini Juga Anda Harus Aware Saya Yakin Mungkin Sebagian Besar Dari Anda Tidak Langsung Percaya Tapi Bagaimana Dengan Ayah Kita Bagaimana Dengan Ibu Kita Kalau Mereka Yang Kena Kan Setidaknya Anda Kepikiran Atau Saudara-saudara Terdekat Kita Makanya Disini Akhirnya Kan Muncul Perspektif Bahwa Peran Mahasiswa Itu Bukan Hanya Untuk Dirinya Sendiri Tapi Buat Lingkungan Sekitarnya Anda Harus Sadar Itu Bagaimana Mahasiswa Anda Juga Di Dalam Hati Atau Di Diri Anda Ada Semangat Agent Of Change Jadi Agen Perubahan Kalau Nggak Bisa Merubah Negara Yang Merubah Keluarga Dekat Mengedukasi Hati-hati Kalau Main Handphone Hati-hati Kalau Mengklik Tautan Tautan Yang Tidak Jelas Itu Kan Bisa Anda Berikan Penjelasan Kepada Keluarga Terdekat Anda Nah Jadi Dua Hal Ini Sebenarnya Relate Dengan Keadaan Indonesia Saat Ini Dimana Lowungan Pekerjaan Itu Semakin Susah Untuk Didapat Jadi Orang Langsung Bisa Tergiring Ke Berita-berita Hoax Semacam Ini Nah Jadi Anda Perlu Hati-hati Di Sini Dan Perlu Ada Usaha Untuk Mengedukasi Orang-orang Sekitar Anda Nah Kemudian Kita Beralih Ke Statistik Ini Dari Databux Hoax Di Media Sosial Meningkat Jelangkapannya Pemilu Nah Sebenarnya Ini Anda Harus Paham Kurvanya Kurva Dimana Hoax Mengalami Lonjakan Yang Tajam Memang Biasanya Semutar Pemilu Saya ingat Sekali Di tahun 98 Atau Mungkin Antara 91 Atau 92 Itu isu-isu Sekitar Pemilu Luar biasa Aneh Mulai dari Babi Ngepet Color Ijo Color Ijo Semacam Mahluk Takasan Mata Yang kemudian Memperkosa Memperkosa Perempuan Perempuan Dan Menimbulkan Ketakutan Masal Sehingga Orang Berbondong Mencari Daun Kelor Menangkal Color Itu Menjelang Reformasi Yang semacam Semacam itu Sekarang Rupanya Bangkit Lagi Cuman Bedanya Tidak Berbau Mistik Tapi Berbau Kebohongan Kebohongan Yang lain Konflik Konflik Artis Misalnya Saya yakin Sekali Ada Motif Di Balik Meskipun Saya Tidak Punya Perangkat Untuk Mengungkap Itu Semua Dan Tentu Sangat Menghabiskan Daya Upaya Kita Setidaknya Kalau Anda Pernah Membaca Apa yang Dikatakan Teori Of Marking Bot Jadi Teori Of Marking Bot Punya Keyakinan Bahwa Pemberitaan Di Seluruh Dunia Itu Di Setting Jadi Tidak Hanya Muncul Begitu Saja Tapi Juga Ternyata Ada Yang Mencari Arusnya Atau Membuat Arusnya Supaya Apa Supaya Pemberitaan Perlutan Lain Yang Mungkin Lebih Krusial Misalnya Tentang Lingkungan Hidup Tentang Kesejahteraan Sosial Dan Lain Lain Itu Tidak Di Up Ke Permukaan Media Sekarang Apa Berita Yang Lagi Happening Tentang Agus Persetuan Agus Sama Novi Itu Yang Youtuber Yang Suka Membantu Gelandangan Terus Persetuan Loli Sama Fadel Bajideh Itu Yang Mungkin Mengepung Kehidupan Anda Sehari Hari Joket Kesetru Fadel Bajideh Menemani Rasa Senggang Anda Terus Apa Menonton Pengakuan Loli Pengakuan Paula Verhoeven Dan Lain Lain Ya Boleh Kita Mengikuti Tapi Jangan Jangan Terlalu Mendalam Gitu Ya Karena Sadar Tidak Sadar Itu Anda Akan Terkena Semacam Suasana Suasana Halu Dimana Anda Menjadi Lambat Untuk Bertindak Dan Lambat Untuk Berpikir Akhirnya Apa Ya Anda Disorientasi Sebagai Manusia Gue Harus Ngapain Gitu Setiap Hari Kalau Nggak Gabut Ya Lihat HP Lihat Berita FVP Di Instagram Dan Lain Itu Saja Kan Yang Selama Ini Nah Anda Bayangkan Kalau Itu Kebiasaan Terus Menumpuk Sampai 3-4 Tahun Kedepan Itu Akan Menjadi Malah Petaka Tersendiri Nah Karena Pangsa Pasar Yang Sudah Ada Dan Indonesia Termasuk Pengguna Gadget Yang Aktif Maka Berita Hoax Dengan Sendirinya Itu Tumbuh Subur Disitu Ya Anda Ini Yang Meramaikan Karena Sering Repose Berbagi Dan Semakin Subur Terutama Sangat Menguat Sekitar Pemilu Ya Sadar Atau Tidak Sadar Seperti Yang Pemilu Kemaren Itu Semua Pemberitaan Seperti Mendukung Calon Tertentu Dan Mendiskreditkan Calon-calon Lain Itu Artinya Apa Pemberitaan Saja Sudah Tidak Netral Tinggal Bagaimana Sebagai Ilmuwan Kita Bisa Melihat Itu Sebagai Suatu Fenomena Fenomena Yang Kemudian Kita Pahami Bahwa Kita Ada Di Tengah Realitas Itu Setidaknya Kita Punya State Of Mind Jadi Cara Berpikir Atau Seni Berpikir Untuk Menghadapi Itu Semua Oke Kita Kembali Lagi Kesini Jadi Ada Beberapa Hoax Sejarah Yang Sangat Terkenal Yang Beberapa Diantaranya Saya Termasuk Mengikuti Nah Kebetulan Kalau disini Saya mengambil Sample Itu Ada Dua Contoh Tentang Cutnya Adin Yang Berhijab Dari Foto Ini Foto Yang Sebelah Sebelah Kiri Ini Jadi Ini Cutnya Adin Atau Bukan Nah Akhirnya Ini Mendorong Adanya Semacam Semangat Islamisme Bahwa Tokoh Sejarah Saja Berhijab Kenapa Kita Sekarang Tidak Berhijab Ya Lagi Lagi Disini Kita Perlu Mengedepankan Paham Moderasi Beragama Kita Kalau Anda Merasa Bahwa Berhijab Itu Baik Untuk Anda Silahkan Lakukan Tapi Jangan Menjustifikasi Orang Yang Tidak Berhijab Itu Jelek Atau Buruk Seolah Dia Adalah Dosa Yang Berjalan Itu Sama Sekali Tidak Baik Nah Ini Berita-berita Semacam Ini Endingnya Adalah Memperkuat Islamisme Islamisme Itu Suatu Cara Panang Dimana Islam Adalah Segala-galanya Dan Cenderung Mengabaikan Realitas Yang Lain Gitu Kayaknya Hati-hati Betul Kita Dalam Mencermati Sejarah Karena Di luar Sana Itu Dengan Kekuatan Teknologi Informasi Orang Bisa Menciptakan Kebenaran Seperti inilah Ini kan Berita Yang Diterbitkan Oleh Okezone Okezone Itu kan Termasuk Platform Yang Besar Sekali Dan Dia Ikut-ikutan Mengambil Untung Dalam Tanda Kutip Memberitakan Pemberitaan Yang Tentu Tidak Jelas Ini Dan Tidak Ada Juntur Harusnya Media Besar Seperti Itu Harus Lebih Aware Kalau Enggak Penting Dan Berpotensi Bohong Apain Di Up Juga Kemudian Yang Kedua Ini Dari Aceh Trend Sebenarnya Banyak Medianya Tapi Karena Ini Sudah Kasus Agak Lama Tahun 2017 Ini Menjadi Salah Satu Pembelajaran Yang Menarik Bagi Kita Ini Kasus Tentang Uang Seribu Yang Di Dalamnya Ada Gambar Cud Nya Mutia Nah Saya Agak Tahu Kasus Ini Karena Saya Ada Disitu Saya Menjadi Salah Satu Saksi Ahli Tim Saksi Ahli Yang Mencari Data-data Memang Benar Perempuan Aceh Berhijab Jadi Saya Cari Data Dari Sejumlah Buku Belanda Memasuk Bukunya Kramer Ternyata Disitu Banyak Menampilkan Foto Dan Urayan Bahwa Memang Perempuan Aceh Banyak Yang Tidak Berhijab Dan Foto Yang Ada Di Uang Pecahan 100 Ribu Rupiah Itu Memang Dari Lukisan Lukisan Yang Kemudian Di Repro Menjadi Gabar Di Mata Uang Dan Lukisan Itu Diciptakan Setelah Si pelukis Melakukan Riset-riset Di Sejumlah Buku-buku Sejarah Lama Sehingga Bisa Berkesimpulan Bahwa Saat Itu Pada Masa Kolonial Perempuan Aceh Tidak Berhijab Nah Argumen-argumen Sejarah Ini Itu Di Pengadilan Sana Itu Mampu Mematahkan Argumen Orang Aceh Yang Menganggap Bahwa Harus Ada Hijabnya Karena Ya Kalau kita Kembalikan Ke konteks Sejarah Saat itu Kan Masa Penjajahan Jadi Serba Sulit Orang Harus Bergerak Serba Lugas Jadi Bayangkan Kalau Pake Apa Baju Yang Sangat Tertutup Seperti Yang Di Arab Sana Itu Itu Akan Sangat Susah Untuk Bergerak Apalagi Kan Kalau Dalam Istilah Orang Aceh Ada Armada Inong Bale Di Masa Sultan Skandar Muda Jadi Janda-janda Prajurit-prajurit Aceh Bersatu Untuk Melawan Penjajah Belanda Dan Semangat Itu Rupanya Tetap Hidup Sampai Abad 19 Padahal Abad 17 Dan Tercermin Dalam Diri Cud Nyak Din Dan Cud Nyak Mutia Ini Yang Dimana Kisah Perjuangannya Sangat Heroik Sekali Kalau Ada Mengikuti Kisah Perjuangan Ini Luar Biasa Sekali Sudah Melampaui Batas Kewanitaan Dan Dua-duanya Memang Tidak Berhijab Banyak Teman-teman Yang Menentukan Bahwa Cud Mutia Tidak Berhijab Ada Dasaran Sejarahnya Nah Disini Perlu Ada Ahli Sejarah Untuk Membicarakan Itu Bukan Sekedar Ahli Agama Dan Ini Adalah Lahan-lahan Dari Kalian Jadi Kalau Kalian Punya Literasi Yang Kuat Maka Suatu Saat Bisa Menjadi Konsultan Di Bidang Sejarah Baik Kita Berlanjut Ke Slide Berikutnya Aplikasi Whatsapp Palsu Nyebar Secara Misterius Waspani Bahaya Jadi Ini Sebenarnya Masih Relate Dengan Tadi Pemberitaan Pemilu Jadi Kalau Kita Cermati Di Whatsapp Itu Akan Banyak Lonjakan Lonjakan Brokesan Brokesan Jadi Berita Yang Disebar Kembali Dan Beberapa Ada Yang Bermuasa Sejarah Misalnya Tentang Kristi Ponegoro Tentang Migrasi Orang-orang Cina Terus Tentang Dosa-dosa Pemimpin Bangsa Dan Lain-lain Nah Yang Seperti-seperti Ini Perlu Anda Tahan Terlebih Dahun Di Hope Terlebih Dahun Jangan Jangan Langsung Di Repose Karena Kenapa Kalau kita Repose Kebalik Andai Sama Saja Dengan Menyebarkan Kebalik Berita-berita Yang Tidak Jelas Itu Dan Itu Tentu Sangat Tidak Kompeten Kalau Dikaitkan Dengan Diri Kita Sebagai Penganjur Ilmu Pengetahuan Makanya Dalam Menggunakan Whatsapp Perlu Ada Kehati-hatian Di Diri Kita Nah Berikutnya Ini Ada Infografis Dari Antara Jadi Saya Kira Cukup Relevant Kalau Kita Pahami Cara Mengantisipasi Berita Hoax Itu Cermati Judul Jadi Biasanya Judul-judul Berita Hoax Itu Sangat Menggemparkan Menimbulkan Sensasi Bobastis Itu Perlu Di Perhatikan Dulu Periksa Tanggal Nah Ini Kadang-kadang Berita Itu Kan Kekuatannya Dilead Sama Dijudul Kadang-kadang Tanggal Ini Tidak Diperhatikan Terus Kehasilian Dan Takarir Foto Nah Ini Fotonya Seperti Apa Relate Atau Tidak Jangan Sekarang Ini Terkenal Dengan Foto Sekedar Komadis Jadi Gak Ada Kaitan Antara Foto Dengan Tekst Kemudian Sumber Informasi Nah Ini Sebenarnya Kekuatan Orang Sejarah Jadi Kita Terbiasa Dengan Informasi Yang Valid Yang Bisa Dirujuk Dan Ini Harapannya Terus Anda Bawa Ketika Anda Membaca Berita Menyampaikan Suatu Keterangan Di Muka Jamaah Ya Artinya Anda Menjadi Pencerama Itu Jangan Sekali-kali Tidak Ada Sumbernya Gitu Jadi Harus Ada Sumbernya Kalau Itu Keterangan Dari Kitab A Sebutkan Kitabnya Apa Kalau Jadi Jangan Sekali-kali Saya Pernah Baca Suatu Buku Tapi Pengarangnya Lupa Sama Baca Buku Jadi Seorang Pembaca Yang Baik Itu Jangan Lupa Siapa Yang Menulis Maksudnya Disitu Penting Untuk Mencatat Informasi Yang Kita Sudah Baca Periksa Keterangan Situs Berita Periksa Informasi Dari Semua Sumber Lain Disini Ada Komparasi Ada Semacam Pembacaan Pembacaan Lain Dari Sumber Sumber Lain Yang Sejenis Itu Sama Atau Tidak Jangan Jangan Hanya Satu Berita Itu Saja Menginformasikan Sesuatu Itu Tidak Turut Menyebarkan Berita Hoax Sebelum Periksa Ini Yang Paling Penting Jadi Jangan Langsung Kita Latah Untuk Menyebarkan Berita Itu Kita Cermati Dulu Anda Harus Sadar Bahwa Anda Hidup Di zaman Ketika Orang Orang Semua Itu Bisa Menjadi Pintar Jadi Dengan Hanya Menyebarkan Berita Kita Sudah Merasa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Umat Manusia Seperti Avenger Itu Jangan Seperti Itu Jadi Bagusnya Ada Perhatikan Dulu Cermati Kemudian Kalau Bisa Menimbulkan Kegaduhan Di Muka Publik Lebih Jangan Nah Kemudian Ini Dari Saya Menangkal Hoax Secara Akademik Jadi Secara Akademik Itu Bagaimana Kalau Kita Menangkal Hoax Pertama Adalah Perbanyak Literasi Jadi Yang Namanya Baca Kalau Anda Pernah Mendengar Di Perkulihan Saya Yang Lain Saya Sangat Menganjurkan Sekali Dalam Sehari Membaca 3-5 Jam Nah Itu Usahakan Jangan Sampai Lepas Jadikan Semacam Semangat Atau Kebiasaan Dalam Diri Kalian Supaya Anda Itu Bisa Cemerlang Dalam Berpikir Salah Satunya Dengan Membiasakan Membaca Jadi Perbanyak Literasi Kemudian Yang kedua Budaya Kan Membaca Sampai Tuntas Nah Jadi Kembali Ke Pemberitaan Yang Tadi Jadi Kalau Berita-berita Hoax Itu Biasanya Mengedepankan Judul Yang Bum Bastis Nah Itu Baca dulu Dalamnya Jangan Jangan Itu Nah Masih Sama Dengan Yang Tadi Di Antara Tidak Ikut Menyebarkan Berita Yang Belum Jelas Jadi Kalau Belum Jelas Betul Tidak Usah Disebarkan Jadi Anda Menjadi Agen Pemutus Berita Itu Tidak Tersebar Di Masyarakat Kemudian Perlu Ada Pertimbangan Apakah Berita Itu Menimbulkan Kegaduhan Di ruang Publik Atau Tidak Jadi Ini Juga Paling Penting Jadi Ada Self Warning Anda Perlu Tahu Ini Berita Ini Bisa Menimbulkan Kebencian Atau Tidak Kalau Kira-kira Menimbulkan Kebencian Lebih Baik Jangan Lagi-lagi Disini Kekuatan Kita Adalah Kekuatan Untuk Menguasai Informasi Siapa Yang Menguasai Informasi Dia Adalah Yang Megang Dunia Itu Kata John Smith Makanya Apapun Zamannya Orang Yang Paling Banyak Memegang Informasi Dia Yang Akan Bisa Menentukan Kebenaran Tapi Kalau Kita Miskin Informasi Tidak Mau Membaca Maka Kita Akan Menjadi Objek Dari Kebohongan Itu Sendiri Baik Saya Kira Itu Materi Dari Saya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Diaplikasikan Di Dunia Nyata Mudah-mudahan Anda Selalu Sehat Dan Kemungkinan Minggu Depan Kita Akan UTS Nanti Informasinya Akan Menyusul Kita Akhiri Pertemuan Kita Dengan Hamdallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejarah Selam